Sejak dinyatakan hilang di sungai Are Swiss pada 26 Mei lalu, pencarian terhadap Eril masih terus dilakukan. Bahkan Ridwan Kamil pun turun langsung, memantau proses pencarian putra sulungnya itu. Pihak keluarga yang diwakili oleh kakak kandung Ridwan Kamil, Erwin Muniruzaman menyampaikan, pihak keluarga telah ikhlas apapun takdir yang menerimpa Eril. Pihak keluarga juga sudah berkonsultasi dengan beberapa ulama untuk mempersiapkan apa yang akan dilakukan agar pihak keluarga bisa bersiap-siap secara syariat Islam terhadap segala kemungkinan yang terjadi. Memang dari pihak keluarga sudah ikhlas apapun yang nanti akan menjadi takdir dari Eril. Kemudian untuk antisipasi berbagai skenario tersebut, memang dari pihak keluarga sudah berkonsultasi dengan beberapa ulama. Pada hari kelima pencarian, tim pencari memfokuskan pencarian melalui metode berkeliling di sekitar area sungai dengan menggunakan perahu. Sedangkan penyelaman dan pemantauan menggunakan drone. Tim UTV mengabarkan. Terima kasih telah menonton!